Adalah game kedua, mungkin bukan match point dan masih jauh, tapi ini adalah game mental. Karena membuktikan dengan kemenangan kali ini, Geek bisa balik dengan mental yang luar biasa, atau bahkan Geek makin terperosok. So, NBL Grand Final minta tepung tangannya. Game kedua yang masih panjang tentunya, akan kita saksikan di babak Grand Final kita, di Best of Seven Series. Geek Farm masih punya banyak sekali kesempatan, tapi apakah kesempatan itu akan dibuka oleh Onyx? Melihat sekarang pergerakannya Baloi udah gak bakal ditahan lagi sama Keyboy. Malah Baloi yang akan lebih mengambil approach lebih agresif, supaya Keyboy gak dapetin timing yang pas di early-nya. Ya, 3 man move, bahkan kali ini bisa membuka potensi untuk mendapatkan Little Wonder secara gratis, tanpa adanya retribution dari Geek Farm. Hal ini bener-bener membuat Geek Farm kayaknya ingin rotasi lebih cepat dibandingkan Onyx. Setup yang akan mereka ciptakan, harusnya bakal lebih melolos untuk saat ini. Konfusif Blush tadi dipegang oleh Geek Farm sebanyak 2 pemain, Be. Ya, tujuannya dari tadi ya, dari game yang pertama, agar bisa melakukan poking damage di early game. Namun lagi-lagi Holy Healing menjawab hal tersebut. Dan Aboy, kayaknya sudah mulai terdeteksi. Ini dia rotasi cepat ala Geek Farm dan Wilderness Blessing yang tidak mereka lupakan. Bahkan sekarang aku melihat Baloi dan juga Aboy ini udah mulai jalan secara bersama nih. Kalau kita ngeliat di game pertama mungkin Baloi sempat terpisah dengan Aboy. Tapi sekarang kayaknya duo mid Geek Farm ini bener-bener menunjukkan tarik mereka. Uuh, untung saja tadi bukan Sans yang termakan tapi dibalik sana Keyboy. Dia tidak berhasil untuk recall. Padahal dengan posisi saat ini, Keyboy harus recall dan dia harus set up di arah parkol memocat. Uuh, untungnya dia gak recall sih. Kalau misalnya memang nanti Aboy dan juga Baloi yang melakukan eksekusi ke arah cewek. Takutnya tidak ada backup. Malah Keyboy justru mengambil langkah tersebut untuk penangan sedikit recallnya. Oke, agak berbeda untuk set up kali ini karena Nihil sudah melakukan set up terlebih dahulu. Dan bahkan Aboy memiliki satu Mystic Gust. Damage yang diberikan akan lebih balance. Dan ini dia teamfight 4 lawan 4-nya. Oke, langsung ada Mystic Gust dikeluarkan Aboy. First squad bukan di tangan Aboy tapi Empress Ward dari Kairi. Membalaskan satu boboi challenge yang didapatkan oleh para pasukan dari kickback Nihil. Dapatkan Keyboy, penalti shot is coming up. Aduh, retribusi terjadi dan pakaian Kairi. Masih mempertahankan retribusi yang depan sana. Paulus tidak akan cepat dipaksa menggunakan flicker trick. Disiplin kali ini tidak bisa lagi diselamaskan untuk dirinya. Mau tidak mau dibandingkan dia yang tumbang. Ada baik yang flicker yang dia gunakan. Membuat satu turtle di tangan Geekvamp kembali nampaknya cukup sulit untuk game yang kedua. Sans benar-benar menutup kesempatan dari Aboy untuk mengeluarkan Mystic Gust nya. Dipatahkan begitu saja dan Kairi menjawab dengan adanya follow up. Apresure Ward ke arah Aboy tadi, Be. Dan targeting damage dari Luke. Mau gak mau harus ke Sans. Karena kalau Sans nya masih ada dalam teamfight, Geekvamp bakal kesulitan karena match damage yang begitu banyak. Kairi jadi gak ada yang pegangin. Heavy spin yang tadi sudah kita nantikan dari Niel pun tidak menjadi jawaban. Apresure Ward dari Kairi benar-benar on point dan memang hal itu yang dicari sama Onyx. Oke, udah tidak ada flicker ini informasi yang sudah didapatkan. I'm Offended nya gagal. I'm Offended yang hampir saja bisa membuat Kairi tumbang dengan ada damage dari Turet. Tapi lihat, dengan Marky yang masih menahan trigger disiplin terhadap Blazing Dood itu memang harus dilakukan. Tapi Niel, Offside bersama dengan Luke. Aboy is coming up, Retribusnya disat point. Masih ada heavy spin di belakang sana membuat seorang pun sekali diterperangkap. Dan nampaknya Luke harus menjadi korban. Hukuman atas pergerakan Geekvamp mencuri. Parpo-parpo dari Kairi. Hukuman yang sempat diberikan sama Onyx. Ternyata masih menghantui Geekvamp. Terlalu jauh sepertinya invasi jungle-nya. Sehingga tidak menghitungkan rotasi yang dibawakan oleh Kiboy dan juga Boots tadi, Profesor. Oh, Indonesia Caster versus Inggris Caster. Oke, kita bakal melihat untuk game kedua kali ini, Profesor. Ya, fair enough. Kalau misalkan kita melihat untuk saat ini dengan talent prediction yang muncul tadi. Tapi kalau misalkan kita sedikit berkaca dengan Luke yang sudah benar-benar dua kali tershutdown kali ini. Yang pertama rotasinya, yang kedua poin dari Darts-nya. Oh, blessing duet dari Marke. Tapi disana CW masih bisa bertahan. Marke halipasnya saat nampurin by Kiboy. Akali akan terjadi dan bakal Kiboy save the day. Berhasil teroutplay. Marke yang harus dapetin satu poin ke lantas CW. Tapi lihat disana Kiboy benar-benar menyelamatkan hari dari seorang CW. Semahal itu proflikernya. Semahal itu targeting-nya. Lagi-lagi Kiboy membuat play dengan hero healer, tapi... Final season from post. Membuat Kyrie dengan retribution yang sangat baik. Mempertahankan nail di depan sana. Masa tipe kembali. Last of the heavy crossbow round. Dari CW mempornakan give up backline mereka. Mudah-mudahan dilungkuhkan. Dan seakan-akan Onyx memiliki sebuah template permainan. Dengan ruby yang digunakan oleh sosok dari Pak Loiski. Cinderella sudah mulai kehilangan magicnya. Cinderella sudah hampir habis waktunya. Apakah Geekfarm mereka pelan-pelan bisa diruntukkan oleh Onyx, Profesor? Dan ini dia jawaban atas gerakan yang menurutku sangat berisiko sekali dari Geekfarm. Mereka tahu Marky sempat ditumbangkan sesaat sebelum Turtle di area top lane. Tapi Luke join ke area Turtle. Bukan melakukan cut wave. Dan hal tersebut yang membuat Onyx. Kayaknya lebih percaya diri untuk melakukan team fight 5 lawan 4. Tapi kali ini CW. Oh Mystica, I am you. Mempornify gaming. Masih menyelamakan CW. Blessing the way for nothing. Tapi para pasukan dari Geekfarm mereka mencoba melakukan respon di area top lane. Onyx ternyata tidak akan membiarkan seperti itu. Mereka akan coba memaksa team fight. Karena kalau mereka memaksa team fight ini agak cukup luar biasa kontradiktif dengan adanya permainan mereka yang mungkin bermain lebih sistematis, Profesor. Dan kalau kita lihat dari Nile-nya itu sendiri, dia belum mendapatkan heavy spin yang begitu mahal. Sejak awal kita melihat Turtle yang pertama. Dan bahkan Turtle yang kedua. Sehingga membuat Kyrie dengan mudahnya bisa mengamankan retribution. Untuk sekarang, setup mulai dibuahkan lagi oleh Baleski. Pick off yang mereka cari dan ini dia team fight yang akan dibaksa. Oke, lepas sana masih ada keyboard. Dan tidak mungkin bisa bertahan, Kak. Karena damage yang tidak terlalu cukup. Energy arosan dari Kyrie. Proses mendapatkan Paul Loiski bersama dengan heavy spin, Cewek. Kali ini dilepaskan karena damage dari Sastar lalu sakit. Nile terperaka. Masih ada soundstock dari Cewek yang membalaskan keadaan. Setidaknya para pasukan dari Onyx mereka tertumbang ke satu orang. Dan Aboi sudah tidak ada lagi jalan untuk pulang. Flickernya masih coba ditahan. Dan para pasukan dari Onyx tidak membiarkan sedikit pun Sastar. Untuk Aboi bisa pulang di sana. Lugge is coming up. Double jam. Masih bisa dihindari. Lihat dikorongin begitu saja. Lugge gagal melakukan outplay. Dan bahkan Lugge termakan. Gagal outplay terjadi kali ini. Outplay dari Sans dan juga Cewek. Ternyata membuat Lugge tidak punya kesempatan yang besar Profesor. Ini satu-satunya kesempatan loh. Iya dan bahkan terpatahkan begitu saja dengan lagi-lagi rotasi yang kalah. Dan sekarang Red Revision ketiga perfect turtle. Untuk Kyrie membuat Onyx jadi lebih snowballing. 5.000 gold difference di menit yang ketujuh. Dan Nile mulai ketinggalan dari segi setupnya. Best first turtle dari Nile kali ini sudah mulai terjawab oleh Kyrie. Ini yang membuktikan bahwa Kyrie dengan Red Revision-nya masih sangat-sangat mengerikan. Dan ingat Luke sudah mulai mainin landing jauhnya. Berarti teamfight dari Geekfarm ini akan terus-terusan 4-5. Tapi menurutku ini sudah mulai terlambat. Karena awalnya Marky kemakan. Kalau Marky tidak kemakan, Luke-nya ikut teamfight itu tidak akan jadi masalah. Tapi untuk sekarang karena Marky-nya sudah kemakan, Luke mencoba untuk memainkan lane jauh. Tapi sekarang posisinya, ini cewek dan juga kiboy bakal nempel terus berdua di lane jauhnya. Ya, jadi mereka bersiapkan asuransi ketika ada pick-off gaming dari sana energy. Aerosene, Luke-nya! Team mission gak bisa dipeduk! Have it spin, dapetin double stun. Tapi nampaknya tidak tahu berarti. Boots is coming! Menujukan di depannya press force yang belum dapetin satu bobot kill. Tapi mereka diporong-porongan dakat. Dipaksana blend in with from Marky! Gagak mendapatkan apapun. Ditungguin oleh seorang kairi. Tapi nampaknya berhubungan di Onyx itu strong. Holy healing, save the day again! Holy healing dari Sunky Boy. Yang membuat Marky benar-benar sulit banget. Untuk penumpangan pemain-pemain dari Onyx. 6.800 net worth yang dipegang di menit ke-8. Dan siapa sangka cewek langsung build karena Demon Hunter Sword? Wow! Dia sudah mengingatkan kita bahwa ini adalah permainan front to back. Onyx ingin mematahkan bagaimana set up pick off dari Geek Farm. Karena terhitung dari game fact by Grab kita. Bahwa 595 turtle dan 509 lords sudah tersecure. Selama MPL Indonesia berjalan dan masih akan terus berlanjut. Sekarang di menit yang ke-9. Cewek akan lebih percaya diri. Gak perlu bawa Wind of Nature. Dia punya Flask of Diasis. Dia punya Holy healing. Dia akan bermain front to back lagi. Kalau seandainya set upnya kalah, makan hero-nya. Ini tipikal seperti Baloi. Dan juga Niel bakal nangis. Ini seperti storyline yang dibawakan oleh Momoh Chan di early. Di pembukaan kita MPL Playoff. Percaya. Karena Wind of Nature itu adalah self defense. Tapi dia tidak gunakan itu dan dia percaya. Dengan adanya Key Boy Momoh Chan. Ya dia percaya dengan cover yang ada dari pemain-main Onyx. Dia percaya bahwa Boots bisa menzoni pemain-main dari Geek Farm. Sehingga posisi dari cewek tidak bisa tersentuh oleh Geek Farm. Dan Lord yang kali ini tidak akan dikontes oleh Geek Farm. Jatuh ke tangan Onyx dan Luke. Ini bisa berbuat banyak, Prof. Meskipun begitu. Ini bukan pertama kalinya Geek Farm berada di posisi under kondisi. Jadi mereka mungkin nampaknya tidak terlalu harus takut dengan Lord yang pertama sekalipun. Dan ini dia. Ini dia gengking pick-off yang dipaksa. Oh my God, Boots. Banget-banget di pick-off. Happy birthday. All-in telah terjadi. Mesti makan ditelan bulat-bulat Prof. Dan juga Momoh Chan. Menculik satu pemain. Tidak ngaruh. Yang penting dari Onyx mereka fokus terhadap objektif mereka. Turut di area mid akan menjadi kompensasi hilangnya Boots, Prof. Dan itu dia. Push Geek Farm yang sangat mematikan. Sehingga membuat teman-teman dari Onyx harus kehilangan satu penggawanya Boots. Di setup dari Lord yang sedang berjalan. Tidak di clear Lordnya. Dan ini mereka harus bergandengan, Prof. Biar nyeberangin sungainya tidak bermasalah, Prof. Benar banget. Empat pemain harus berdempetan. Dan untuk saat ini, Lord masih bergerak. Namun Luke mencoba untuk memanfaatkan lane jauh. Empat lawan empat timpat di area bottom lane akan terjadi. Oke. Tapi dibalik itu semua para pasukan dari Geek Farm mereka sudah stay in by dengan semua utility yang mereka miliki. I'm offended sekali pun apakah heavy spin. Menjaga secara keep-by atau tidak. Tetapi nampaknya terlalu offset. Nihil. Malah kali ini Nihil yang terpengaruhi damage-nya. I'm offended for nothing. Walaupun mereka tidak berhasil mendapatkan dari best turret-nya. Tapi kita berhasil mendapatkan dari view kamera sosok-sorang Geek. Iya. Tapi Kak Iri. Di sini tentunya lebih berfokus bagaimana. Oh. Turut yang repeat yang pecah. Luke. Tapi Luke. The best thing yang bisa dilakukan adalah cuma mendapatkan turret Momo-chan. Walaupun harus ditukar dengan dirinya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Karena posisi dari Boots benar-benar sudah melakukan cutting di area atas. Sehingga Luke bisa diculik di area mid-nya. Dan Terisla dari Boots sekarang justru yang akan memainkan landing jauh Profesor. Sehingga membuat Geek Farm tidak akan nyaman dari tiga landing-nya. Oh Marky dia build karena correction sight. Kali ini wind of nature menurutku lebih bijak. Karena memang cewek ini damage-nya sudah tidak bisa dibendung. Berarti mau tidak mau Marky akan main lebih safe. Targetnya adalah Kak Iri dan juga Keyboy. Atau Boots bahkan. Dengan permainan front to back. Sama-sama mau main front to back berarti Shimomo. Betul. Masalahnya front to back-nya itu akan sedikit sulit untuk pemain dari Geek Farm. Karena mereka akan tertinggal dari segi levelnya. Dimana Marky udah level 12. Tapi cewek unggung di level 15. Oke kita lihat ini dia 35 detik sebelum adanya Lord yang selanjutnya. Pasti Geek Farm akan mencari celah untuk mendapatkan satu point kill. Dan yang dicari adalah Boots. Tapi Boots punya covernya yang begitu banyak. Dan juga Keyboy dan juga Kyrie. Oh my god. Kedua belah pihak mereka menggunakan retribution-nya. Tapi sayang sekali Profesor dan juga Momochat. Kali ini di tangan dari seorang Kyrie. Melihat permainan dari Onyx yang cukup responsif. Dan bahkan lihat seluruh push dibuka oleh pasukan Onyx. Untuk menghindari cewek yang tertakedown secara tiba-tiba. Seberapa tinggi kepercayaan dari cewek. Kepada pemain-main dari Onyx, Keyboy. Dilepaskan begitu saja untuk membuka semua rumput. Informasi didapatkan cewek. Map-nya begitu terang. Kecuali mungkin posisi dari Luke yang terlihat di posisi atas. Ini sudah diketahui oleh pemain Onyx sendiri. Oke, gameplay 131 dari Geek Farm. Mereka berencana untuk melakukan split push. Dan itu dia yang dilakukan oleh Luke di area top lane. Dengan tujuan untuk men-distract teman-teman dari Onyx ketika ada di Lord. Dan bahkan memaksa satu pemain dari Onyx ini harus pulang kah? Karena sepertinya teamfight-nya akan menjadi 4-0-5. Oke, tapi nampaknya di lepas sana. Mereka memaksa teamfight kembali. Menuju ke arah sarah balis yang dimakan dengan sangat enak. Sangat lezat. Karena tidak terlalu keras tembakan damage per second yang diberikan oleh cewek. Seperti kata Profesor KB. Akan ditelan dan benar-benar dihumpaskan ke dalam laut. Sangat land of down. Tapi dibalik itu semua. Dengan adanya satu buah bester yang jarang top lane. Itu membuat space yang sangat mahal untuk kickvamp. Dan mereka harus memanfaatkan semua yang dilakukan oleh Luke. Dan pasangan pinasi sound. Cut lane dapatkan blend and run from market. Apakah tidak berhasil? Luke mencoba teman-teman ke cewek dan shutout. Akhirnya terjadi. Tapi Nyle dibungi ke arah belakang dan bakal coba tumbang. Kali ini tidak ada power of retribution from kickvamp. Luke telah maksimal mencoba mendapatkan cewek. Tapi nampaknya Nyle yang gak kuat menang semua damage yang diberikan Onyx. Tapi pertukarannya jadi gak adil. Karena Nyle harus tumbang. Sehingga tidak akan ada kontes yang dilakukan oleh kickvamp Profesor. Dan ini dia pemegang retribution yang bertanggung jawab untuk Lordnya. Dan memang sangat sulit untuk engage ke depan. Karena tidak ada lagi damage dealer. By item aja disini sangat-sangat under dari Nyle itu sendiri. Hanya berdasarkan dari Blade Armor. Gak punya Guardian Helmet. Beda sama Kyrie. Dia build ke arah Guardian Helmet. Agar dari segi lagi HP dia bakal lebih sustain di area Lord. Dan team fight kali ini akan menunggu cewek datang ke area lima langit. Tapi nampaknya tanpa adanya cewek mereka juga berhasil. Mereka setempat poin kill. Tidak ada inisiatur di garis tepat. Bass turret pasti dipecahkan. Di balik itu semua para pasukan dari Onyx. Mereka menunggu dengan ada minion yang bergerak. Tapi dengan adanya recall dari kedua belah tim. Mereka nampaknya tahu split pusat akan cepat terjadi. Dari bottom lane cewek akan mengejar karena lock damage yang terlalu sakit. Dan nampak ke lock kali ini. Mencoba dengan semaksimal mungkin. Lihat guntingan belum terjadi. Tapi lock yang sudah takedown. Walaupun dengan metode gunting tadi udah mempersiapkan dua back. Untuk kickfarm tidak bisa pulang ke dalam basenya. Demon Hunter Sword yang sudah dipersiapkan cewek ternyata membuktikan bahwa look mampu untuk ditumbangkan dengan cukup muda. Tapi Windtalker baru aja selesai untuk cewek Profesor. Iya ini untuk mengejar looknya juga dengan movement speed dan attack speed yang jauh lebih tinggi. Dan jangan lupakan efek typhoon. Yang akan membuat damage tambahan dalam bentuk magic hybridnya. Bakal membuat cewek makin lebih mengerikan. Dan ini dia team fight lagi dipaksa di area bottom lane. Damage yang benar-benar mengakitkan harusnya. Buat para pasukan dari Onyx mereka berhasil berdapatkan best player di area bottom lane. Dan bahkan bukan hanya dari kickfarm yang kaget dengan damage dari cewek. Onyx juga nampaknya udah mulai harus respect sih nama damage-nya aboy. Bahkan ini udah mulai mengerikan sebenarnya untuk Onyx. Kalau mereka drag game ini terlalu jauh Profesor. Ingat kickfarm mereka punya close. Mereka punya Valentina. Dan bahkan aku bisa merasa damage dari look ini juga akan mulai sedikit berasa. Kalau mereka memang sudah tidak terlalu fokus untuk speed pushnya. Iya. Mengingat tidak ada dua turut test dari sisi kickfarm. Dan Lord Advantage dengan 3.100. Ini akan membuat artis speed push. Game Boy masih selamat dibalikan kembali speed pushnya. Mereka kehilangan Galauskay. Karena pasukan dari Onyx mereka merespon balik. Ini bukan respon yang biasa. Mereka bahkan memaksa retribution depan sana atas Nihil. Mencoba mendapatkan Sans Kyrie. Mungkin damage terjadi tapi balik lagi Profesor KB. Holy healing no counter untuk kali ini. Kyrie mendapatkan Apoi. Disambut dengan sosok boost. Penjol pahala dari Apoi. Penalti zone yang terlalu sakit. Padahal dia baru aja jadi ke Holy Crystal. Tapi seperti Onyx. Onyx mencoba untuk memborong-borongan. Dan kemaskannya dari sosok Onyx. Tidak berhenti. Mereka memaksa T-fight. Riko kembali terjadi. Marquee. Rasanya menyelesaikan. Clear Minionnya sangat cepat. Tapi ternyata Marquee disana hanya buying time. Semaksimal mungkin. Mencoba untuk membuat para pasukan dari Onyx. Tidak menyelesaikan game ini. Tapi dibalik sana. Poleski. Dengan ada kronk control. Luke. Clear Minion kembali terjadi. Tapi cewek dengan roar. Membuat Luke. Bakat coba buying time. Dan nampaknya berhasil. Tidak selesai kali ini. Tapi mereka masih ada guntingan. Yang udah disiapkan Onyx. Luke. Aboi kali ini tidak bisa merespon. Dan tidak ada sosok apapun. Hanya buy time. Dan Luke tidak dibiarkan untuk pulang. Karena mereka udah mempersiapkan itu. Mereka kiting. Mereka biarkan. Biar Luke selanjutnya akan bisa berada di next wave. Profesor. Usaha yang dilakukan sama Luke. Ini benar-benar membuat Gipup punya nafas yang setidaknya sekarang. Mungkin mereka gak bisa melakukan kontesnya, Prof. Aku malah mau kontradiksi dengan Momo Chan. Memang buy time terjadi. Mungkin nafas tambahan. Tapi malah pertanyaan sebaliknya adalah. Ketika nafas ini mereka dapatkan Lordnya. Dan mereka masuk perangkap. Ke dalam Onyx yang udah siap dengan guntingan mereka. Ini malah menjadi sebuah pertanda. Kalau Gipup yang dalam posisi terperangkap Profesor. Dan itu mematahkan split push juga. Geekfarm yang winning kondisinya 1-3-1 tadi posisinya. Ada Cloud. Ada Pak Kito. Bisa menjalankan lane jauh. Tapi kali ini benar-benar tershutdown semuanya. Empat poin kill dari Geekfarm. 10 ribu gold lead dari Onyx. Membuat kesenjangan dari segi goldnya benar-benar sangat jauh sekali. Tapi setidaknya ini menjadi lima lawan lima. Ya mereka kembali lagi. Lima lawan lima. Kewi tidak terperangkap. Apoi masih ada meleggar. Mystic Ghast. Flaking dari Apoi. Berhasil membaik time sedikit. Tapi dengan Aan. Immortality baliski masih terlalu kuat. Boot penalty zone-nya tidak mendapatkan marquee. Di belakang sana damage terlalu besar diberikan oleh para pasukan dari Onyx. Tapi Apoi masih bertahan. Dan lihat Lordnya masih ditahan oleh para pasukan Gipup. Oleh boot. Mereka defense dan blessing with hanya clear minion. Kairi masih terlalu kuas. Dan bahkan oleh Bantesa. Menghasilkan pergerakan dari marquee dan camp kedua. Dan tangan tim.